hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dengan Cetakro hari ini kita mulai lagi rupiah puluh ini jalan-jalan sambil cari suasana saya berdoa untuk teman-teman kubur dan kerabat semua tetap dalam keadaan sehat dan apapunnya lancar barokah dan semangat di hari-hari kita mulai perjalanan ini teman-teman sejuruh dan kerabat semua perjalanan road trip wono kirik wono kirimu kali ini kita mulai dari Tuku Kalbataru di daerah wono kirimu sukses kota yang dikenal dengan para juragan bakso para juragan pis malam dan juga sangat dikenal dengan makanan khasnya nasi tiwul teman-teman sedulur dan kerabat semua perjalanan kita akan menuju ke arah kota wono kiri melewati daerah Sukarjo kemudian daerah Gudang Seng dan kita akan menuju ke pusat kota wono kiri melewati pasar kota wono kiri kemudian kita akan berputar sebentar di alun-alun kiri keridabakti dan di daerah sekitar monumen ekodaya wiloko dan kita akan melewati kembali jembatan khas jembatan yang menjadi ikonnya wono kiri ya ini jembatan jurang kebab ini rute perjalanan kita road trip wono kiriku wono kirimu bersama cita vlog kali ini sebagai obat rindu kita kangen deso kangen kota wono kiri yang terdama untuk mereka yang sedang melakukan borok pengembara yang mencari nafk di daerah luar kota wono kiri bahkan hingga sampai ke negeri jiran ke negeri Arab dan sebagainya sebagai pengobat kita rindu kita akan kampung halaman kota wono kiri yang penuh dan disini kita sudah mendekati perempatan kudang seng perempatan yang menjadi suatu central point saat kita mau menuju ke arah jurusan rajiman toro warian toro dan eromoko tentunya ke arah selatan banyak sekali destinasi wisata seperti waduk gajah mukur ruang negeri tempat para layang di daerah batu jenek dan juga di daerah tempat untuk start para layang olahraga para layang di bukit ke atas lagi itu ada menara yang sebagai tempat saat kalau kita akan melakukan olahraga para layang di atas daerah sendang kemudian kita kalau ke selatan lagi kita akan bisa menjumpai banyak sekali ya ada obyek-obyek wisata diantara seperti ada tempat monumen wayang di daerah monum kiri ada tempat-tempat kesenian dan kerajinan wayang kulit kalau kita lurus ke selatan akan kita temui disitu ada obyek wisata di daerah pelajiman toro ada namanya monumen kars sebagai monumen yang sangat dikenal hingga seluruh dunia karena memang monumen kars ini adalah monumen internasional di daerah monum kiri kemudian ada beberapa pantai yang cukup menarik seperti pantai nampu pantai sembukan dan sederetan pantai-pantai lain kalau kita menuju ke arah barat maka kita akan berjumpa dengan daerah gunung hidul dan jitu hingga sampai semenanjung Yogyakarta itu banyak sekali untuk wisata giling dan lanjutnya untuk kita sudah sampai di perempatan konten ini juga sangat daerah yang sangat vital di daerah monum kiri kita akan melanjutkan perjalanan ini sementara saya akan berhenti dan istirahat sebentar di tempat memandiri kita coba cari tempat semangat kita lanjutkan perjalanan ini kembali di lampu merah konten di sini ada fashion tempat untuk spot kita ambil foto sebelah barat dan sebelah kiri monogiri juga terkenal dengan makanan khasnya snack yang berubah kacang medi kacang medi adalah salah satu produksi daerah monogiri khususnya di daerah timur daerah ngati rojo ini sangat dikenal dengan penghasil katang medi selain itu juga ada khas makanan yang sangat kita kenal pada waktu masa-masa kecil ya ini namanya tempe benguk teman-teman sedulur dan kerabat semua tempe benguknya adalah salah satu potensi wisata kuliner di daerah monogiri karena tempe benguk ini ini jarang bisa dihitung di daerah-daerah lainnya karena tempe yang sangat khas terbuat dari biji benguk karah seperti karah itu yang sangat besar hitam warnanya ini dijadikan suatu potensi ekonomi kreatif untuk menjadi tempe benguk dan sekarang sudah dimodifikasi menjadi kripek seperti payak lah itu tadi kripek tempe itu saya kripek tempe kedelai disini juga ada kripek tempe benguk nah ini sangat khas sekali teman-teman sangat apa crispy kriuknya tuh terasa banget Oke teman-teman seluruh dan kerabat semua kita sekolah apabila teman-teman ke daerah monogiri jangan lupa bawa oleh-oleh tadi seperti tempe benguk kripek benguk ada kacang mele dan juga ada beberapa pemakanan khas lainnya di daerah monogiri sangat potensial sekali sebagai oleh-oleh waktu kita nanti berkunjung ke daerah sini dan teman-teman teman-teman sederhana kerabat semua kita sekarang berada di sepeda tuku 45 ada sepeda kanan ini nah warna orin sini ada tuku 45 dan disitu akan ada ujungnya kita akan temui jembatan yang sangat khas jembatan jurang kembal dua jembatan dengan jalur masing-masing ke arah timur dan keselatan ke barat teman-teman untuk ke arah timur ini adalah salah satu jalur menuju ke daerah jawa timur barat teman-teman selatan khasnya ke daerah pacitan daerah panorogo serta daerah tranele dan bisa menuju ke arah pulung lagung ke arah besar dan sebagainya teman-teman sesuatu kerabat semua inilah perjalanan kita kali ini masih bersama cita blog semoga menjadikan suatu hiburan refreshing kita diantara penatnya pekerjaan di kantor diantara kesibukan-kesibukan dan aktivitas kita untuk mempertahankan ekonomi keluarga kita dan juga diantara saat-saat kita berpikir keras untuk mencari solusi dari perusahaan atau instansi kita kita sempatkan untuk refreshing dengan healing road trip Uwanogiri ke Uwanogirimu menelusuri jalur-jalur kota Uwanogiri demikian apa yang bisa kita sampaikan semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat dalam kehidupan ini saya berdoa untuk teman-teman seluruh dan kerabat semua sukses di dalam karir ya dan karirnya sukses di dalam rumah tangga membentuk rumah idaman rumah waitul janatih ya dan rumah seperti surga kita anak-anak kita istri kita menjadi suatu cahaya menjadi penyucuk hati kita dan juga tentunya kita saling berinteraksi sosial untuk mempertahankan kehidupan sebagai insan manusia bukan teman-teman kita akan jumpa lagi di next perjalanan berikutnya Masih bersama cerita vlog dengan dokteripu walaikiku walaikimu Oke Matun Wun sampai jumpa lagi di next perjalanan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Neng wala kiri Tak tulis janangmu Seprenik menjerong hati